Bukan Akio Sirikako namanya kalau enggak ngasih plot twist Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma Jadi ini videonya memang spesial banget, aku langsung share ke kalian Begitu aku selesai baca buku ini Dijarang-jarang kan ya, biasanya aku itu selalu mendem reviewnya itu buat Nanti di up-nya itu nanti-nanti, bisa 2 bulan kemudian, setahun kemudian Tapi kalau yang ini spesial nih, aku langsung bikin video, langsung share ke kalian Penasaran enggak bukunya apa? Yuk ikutin terus Aku mau cerita sedikit nih, jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget Enggak baca novel bergenre thriller, terlebih dari penulis Akio Sirikako Terakhir itu kalau enggak salah ya, aku itu baca Girls in the Dark Dan itu tuh udah lama banget, disini udah ketahuan kan aku mau nge-review novel apa Ya, jadi kali ini aku mau nge-review novel Impressionment Karya Akio Sirikako Nah, novel thriller karya Akio Sirikako ini Sedikit informasi, jadi karya-karyanya Akio Sirikako ini memang udah banyak banget kan ya Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Salah satunya tadi, Girls in the Dark Lalu salah duanya Impressionment dan masih banyak lagi Disini ada The Dead Returns, Holy Mother, Schedule Suicide Day, Silence, Absolute Justice, Giselle, Memory of Glass, Burning Head, dan Cinderella Addiction Ini ada disininya, nyontek aku Tapi ya kalau misalkan tanya ke penggemar Akio Sirikako Fans beratnya lah ya, penggemar garis kerasnya pasti hapalah ya semua bukunya Tapi kalau aku kan enggak terlalu sih Enggak terlalu apa ya, tiap kali ada bukunya Akio Sirikako tuh langsung beli gitu Enggak, enggak tiap kali kayak gitu Nah kali ini kenapa aku memilih untuk membaca buku Impressionment Ini karena relate banget sama kehidupan aku Dimana disini itu menceritakan tentang seorang ibu muda Yang memutuskan untuk udah lah aku mau berhenti kerja aja demi anak gitu Tapi karena genre novel ini thriller Tentu dong pasti ada bumbu-bumbu yang bikin adrenalin kita tuh naik gitu Yang bikin rasa penasaran kita tuh bisa jadi tinggi terus menebak-nebak siapa pelakunya Karena kan selain thriller itu kan disini ada misterinya juga Nah makin penasaran dong ya sama novel ini Yuk kita langsung aja ke sinopsisnya Impressionment Cerita novel ini tuh dimulai dari Yukie yang sudah merasa kewalahan Karena harus merawat anaknya yang masih balita sambil bekerja Jadi maksudnya tuh gini Kan Yukie tuh berprofesi sebagai perawat dengan jam kerjanya itu 2 shift Shift siang sama shift malam Shift siang memang berlangsung 8 jam Sedangkan shift malam itu berlangsung lebih lama Pokoknya mah ya semalaman lah ya Dari mulai masuk tuh sore sampai ke esok paginya gitu Jadi ya otomatis semalaman dan lebih dari 8 jam tentunya Setelah kerja kan pulang ke rumah ngerawat anak Jadinya kayak nggak ada waktu istirahat gitu ya Sampai si Yukie ini ngerasa Aduh aku ini capek nih aku kewalahan nih Dan memutuskan untuk yaudahlah aku resign aja Nah malam itu adalah malam terakhirnya si Yukie bekerja Kebetulan memang dia itu masuk di shift malam Tepatnya ini tuh di malam natal Terus si bayinya dititipin ke siapa? Bayinya dititipin ke suaminya tentu aja Suaminya ada di rumah Tapi yang namanya ibu kan ya Pasti harus selalu mengecek Gimana sih kondisi rumah Apalagi kalau bayi itu dititipin ke suami Pasti ya cemas-cemasnya tuh pasti ada lah Makanya nih si Yukie ini rutin dikontrol Untuk menanyakan kabarnya si Makio Alias si putrinya ini Kebetulan memang si putrinya ini tuh punya penyakit asma Jadi ya dia takut lah Takutnya tuh kenapa? Karena kan yang namanya intuisi seorang ibu terhadap anak tuh Agak berbeda ya dengan intuisi seorang bapak gitu Kepada anak Jadi takutnya nih ketika si Makio ini Asmanya kambuh Suaminya malah tidur gitu ngorok gitu kan Makanya sama si Yukie itu nih ngecek terus Ngecek terus Gimana sih kabarnya Gimana ke suaminya kan Nge WA Kalau sekarang nge WA ya Kalau ini mah ngirim pesan aja sih Gak tau pakenya apa gitu ya Pokoknya lah Si Yukie ini tuh ngirim pesan ke suaminya Gak dibalas Ada kesempatan buat ngirim pesan lagi Gak dibalas Karena kan perawat itu Gak mungkin kan pegang handphone terus Jadi handphonenya tuh ditaruh di locker Pas ada kesempatan buat Ngambil handphone atau ngecek handphone di locker Jadi ya gak WA suaminya Dilihat lagi kok gak ada balasan Dicoba di telepon Kok gak diangkat Nah disini nih Si Yukie makin cemas nih Ada apa nih di rumahnya Nah jadi itu sekilas sinopsis ya Tapi kalau misalkan kita ngeliat di belakang buku sebenernya Cuma begini Yukie sudah kewalahan merawat anak sambil bekerja Ia memutuskan untuk resign Dan malam ini adalah malam terakhirnya Ia menitipkan putrinya kepada suaminya di rumah Akan tetapi suaminya tidak membalas pesan Tidak pula menjawab telepon Titik 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 selesai Sinopsisnya cuman kayak gitu aja Tapi aku tambahin detail sedikit gak apa-apa lah ya Nah jadi sekarang kita masuk ke review novel Imprisonment karya Kyoshi Rikako Kebetulan ini novelnya aku taruh dulu karena Pegel guys Abis nyuci tadi Nyuci piring, nyuci baju, masak Jadi pegel gak apa-apa lah ya Aku taruh dulu aja Aku taruh disini juga gak akan keliatan Taruh sini apa ya Taruh sini Nah taruh sini aja lah Gini ya Nah jadi guys novelnya itu sebenernya punya dua POV yang berbeda Yang pertama itu dari pihaknya si Yukie Yang kedua dari pihak suaminya POV Yukie memperlihatkan semua kejadian yang ada di rumah sakit Tentunya yang Pokoknya malam itu tuh kejadiannya apa aja gitu Mau itu di rumah sakit, mau itu di rumah Itu dijelaskan Jadi kalau di rumah sakit ya jelas lah Toko utamanya si Yukie kan Kalau di rumah jelas Si suaminya gitu Sama Makiyo Tapi kan Makiyo gak mungkin kan Nyerita namanya bayi gitu kan ya Nah tapi Bukan Akiyo si Rikako namanya Kalau gak ngasih plot twist Plot twist yang bener-bener tidak terduga Muncul di akhir bab Sampai bikin aku tuh kayak Kok bisa Kayak ngerasa dipermainkan gitu Ini aku kasih clue ya Jadi bukan spoiler Aku kasih clue Jadi si Yukie ini terlibat cinta segi 4 Bayangkan ya segi 4, segi 3 ya udah rumit Ini segi 4 gitu kan ya Nah cinta ini bisa bikin orang buta hati Buta pikiran dan buta empati Segitu aja Coba lah kalian sambung-sambungin lah ya Sama ketrilleran si novel ini lah ya Segitu Nah sebenernya cerita ini tuh memang relate Dengan kehidupan para ibu rumah tangga ya Yang struggle antara harus memilih jadi IRT Atau working mom Nah tentunya dengan berbagai resiko yang harus dijalani Kan banyak sekali itu di media sosial Perdebatan antara IRT versus working mom Nah ini nih Sama si Yukie emang dijalani dua-duanya gitu kan Sebelumnya Nah Tapi ya Makanya dia memutuskan untuk memilih salah satu Karena Ada Apa ya namanya Resikonya gitu Jika memilih jadi IRT Berarti Karir harus direlakan Ini lah Ini Yang jadi struggle-nya si Yukie Tapi Jika memilih jadi working mom Berarti Harus dihandui dengan kecemasan setiap hari Karena Kan udah aku sebutin tadi Si makionya Sakit Asma lagi kan Bayi sakit asma Paling cuman bisa nangis Tapi kalau semakin Yang namanya asma kan Kalau nangis ya semakin sakit gitu Semakin gak bisa Ngirup udara gitu kan ya Jadi memang itulah yang dirasakan Sama si Yukie Karena satu sisi Yukie ini Kan belum rela yang lepas karir Tapi Yukie juga Gak tega gitu Ninggalin anak Atau nyitipin anak Terlebih Anaknya Ya itu tadi Punya penyakit asma Yang Berbahaya gitu Jika penangannya itu sampai terlambat Karena ya Balik lagi tadi kan Bayi gitu Jadi bisa disimpulkan bahwa Si cerita di novel ini tuh Sebenernya Punya cerita yang umum Jadi maksudnya umum tuh ya Struggle di mana-mana Working mom IRT Working mom IRT Gitu kan ya Itu kan umum ya Tapi karena ditambah dengan Bumbu thriller yang kental Jadi novel ini tuh Bisa Banget menarik pembaca Ditambah nih Ditambah Dengan plot twist yang bisa bikin Kita tuh bersorak seru Aku aja pas Pas tau plot twistnya Kayak Wih Ternyata begini ceritanya Wih Gila 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 Kurang lebih kayak gitu Nah selain seru Novel ini juga Gampang banget Buat Dicerna Karena kan Ya relate lah ya Karena kan hidupan aku tuh Relate banget sama Sama novel ini Walaupun ya Kejadian drama Tire-lelernya Ya enggak lah ya Tapi maksud aku adalah Aku ini kan mantan Working mom Jadi tau banget Strugglenya Antara harus memilih Untuk kerja Atau Yaudah gitu ya Dilepaskan aja kerjaannya Kita fokus aja ke anak gitu Walaupun ya aku Working mom juga kan freelance ya Karena sebelumnya juga memang Sudah dilepaskan karir yang sebelumnya Terus aku freelance Aku Ngejar karir freelance lagi Dan ternyata yang mau enggak mau Juga harus dilepas Malah jadi curhat ya guys Tapi ya itulah gitu Kenapa aku bilang Bahwa si novel ini tuh Relate dengan Sebagian besar Para ibu-ibu muda Apalagi yang working mom gitu Nah jadi Itulah hal-hal yang aku suka Dari novel ini Nah sekarang Masuk ke hal-hal Yang aku enggak suka Sebenarnya Ada enggak ya Yang aku enggak suka Kalau dipikir-pikir lagi sih Sebenarnya enggak ada Aku Amat sangat menikmati Membaca novel ini Dari awal Sampai akhir Bahkan aku enggak perlu Punya Enggak perlu Menghabiskan Waktu banyak Untuk baca novel ini Kalau enggak salah Semingguan deh Semingguan untuk Aku IRT yang full Banget ini Walaupun pengangguran Tapi full Acaranya Karena enggak cuman di rumah Acaranya Tapi juga di sekolah Ya ini lima hari tuh Udah Apa ya Udah cepet gitu Buat aku ya Dan Sebenarnya tiap hari Setiap kali nutup Buku tuh Misalnya pagi-pagi nih Aku baca Malamnya tuh udah Kepengen baca lagi Saking penasaran Sama si ceritanya ini Begitu Ini nih Disini penulis tuh Membuat cerita Dengan ragam Karakter tokoh Yang seru banget Buat diikuti Penyelesaiannya juga Terkesan Realistis Karena kan Biasanya tuh Kalau novel Thriller tuh Pasti ada Aja gitu ya Korbannya Ya ini juga ada Korbannya Cuman Yang aku Tangkep itu Enggak ada revenge Enggak ada Pembalasan dendam Ya aku gak tau lah ya Kalau di novel-novel Si Akio Si Rikako Yang lain Karena yang aku tangkep Di Girls in the Dark Itu ada Revengenya Tapi kalau yang ini Enggak Tapi ada Satu hal sih Yang aku Rasa Ini tuh Mengganjal gitu Karena Aku gak tau Nasib akhir Si H Aku gak bisa bilang H itu siapa Tapi kalau misalkan Kalian nih Udah baca novel ini Atau mungkin Baca review Orang lain Yang gak sengaja spoiler Pasti akan tau H itu siapa Nah mungkin Sebenernya kan Ada juga tuh Penulis Yang Sengaja Mengembalikan cerita Kepada pembaca Jadi Seserah pembaca deh Maunya seperti apa Si H ini Maunya kayak gini Ya udah Terserah pembaca Terserah imajinasinya Aja gitu Tapi kalau yang Aku pikirkan ya Ya adalah Pokoknya ya Yang aku imajinasikan Adalah pokoknya Sekarang kita lanjut Ke bagian Rekomendasi novel Nah ini udah Ke bagian Akhir review Kali ini Nah oke Aku akan coba Rekomendasiin Dengan Memisahkan Beberapa kategori ya Jadi Yang pertama Kalau kamu tuh Ibu muda pekerja Lagi struggle Antara mau lanjut Kerja Atau enggak Di tengah gempuran Berita jelek Daycare Sekarang kan lagi rame ya Daycare ya Mending Siapin diri deh Sebelum Baca novel ini Sebenarnya novel ini tuh Nggak ada hubungannya Dengan daycare Tapi Terkadang yang namanya Seorang ibu kan Dari novel aja Bisa overthinking Itu kan apalagi Yang berita daycare itu Kan beritanya Fakta ya Walaupun Hanya di beberapa daycare aja Tapi kalau misalkan Ditambah dengan Baca novel ini tuh Kayak Bisa bikin Ya bisa bikin Overthinking gitu Jadi Mending siapin diri aja Tapi kalau misalkan Kalian suka nih Novel-novel thriller Ya udah nggak apa-apa Dibaca aja Gitu Nah tapi Kalau misalkan Kamu IRT nih Mantan ibu pekerja Kayak aku ini Novel ini bisa sangat Relate Dengan kehidupan Kamu Dan bumbu-bumbu Thrillernya Itu hanya akan Menjadi hiburan Semata Gitu Jadi kalau misalkan Ibu-bu-bu udah pekerja Siapin diri Dan pastikan Kamu tidak overthinking Gitu Karena bumbu-bumbu Thrillernya ini Bisa menjadi Hiburan Sesuai dengan Pemikiran kamu Jadi Kalau misalkan Kamunya terlalu Nanggap serius Ya bisa jadi overthinking Tapi kalau nggak Ya bisa jadi hiburan Gitu lah Intinya ya Aku ngomong Belibet Nah terus Nih Yang bukan ibu-ibu Gimana Kak Boleh nggak sih Aku baca Ya boleh Emang kenapa Boleh Boleh kan kalian Yang Yang kalian Dapetin kan Si cerita Thrillernya Gitu Adrenalin Yang dihasilkan Dari si cerita Thriller itu Sendiri Jadi ya Baca aja Nggak apa-apa Ini aku Bikis rekomendasi Sepanjang itu Emang biar panjang Aja videonya Tapi Intinya Mah ya Nggak apa-apa Cuman ya Kalau untuk Ibu muda Yang lagi struggle Terus emang orangnya Sering overthinking Sebelum baca ini Ya siapin Diri dulu Gitu Gitu doang Jadi cukup sekian Review dari Novel Thriller Imprisonment Karya Akio Shirikako Terima kasih Penerbit Haru Udah menerbitkan Novel ini Dan ngasih Kesempatan aku Buat baca Terima kasih juga Kalian yang udah Menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Tuh kan Lumayan 15 menit Ini videonya Jarang-jarang Bye Sampai jumpa